Salam kreatif teman-teman Kali ini kita akan bahas masalah dinding rumah yang rembes Bagian cat di dalam rumah itu seperti peta buta ya Yang gak jelas bentuknya gak jelas nodanya Langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah Pondasi rumah teman-teman Itu fondasinya seperti apa Apakah fondasinya seperti ini Slope fondasi gantung yang bawahnya itu pakai hebel Bukan pakai batu kali Kalau zaman dulu tahun-tahun 80an Gak ada ya yang model fondasi kayak gini teman-teman Yang pasti itu akan menyerap air Apalagi kalau misalkan bagian tembok ini Abis-abisan di tanahnya itu dibangun tembok seperti ini Ya jadi air itu akan langsung bersinggungan dengan fondasi Naik ke atas teman-teman Untuk kondisi yang kayak gini Kualitas plesterannya juga harus diperhatikan Udah pasti kualitas plesteran ini gak standar Jadi disini ada tiga masalah Yang pertama fondasi yang langsung ketemu atau dinding yang langsung ketemu tanah Kemudian kualitas plesteran yang gak standar Akhirnya acian gak nempel sempurna Udah gitu gak ada atap yang melindungi dinding ini Ya karena batas tanahnya itu abis-abisan dibangun tembok rumah Akhirnya aciannya semuanya retak Semuanya pecah Tinggal nunggu waktu aja Aciannya akan lepas dari tembok hebelnya Nah jadi pertama untuk solusinya Teman-teman perhatikan dulu Pondasi dinding dan atap dari bangunan rumah teman-teman Apakah seperti ini Oke kita kumpulin dulu informasinya Kita lanjut ke tipe yang kedua Nah yang kedua kayak gini Pondasi slope coran di bawah Kemudian hebel langsung menyentuh tanah Sejajar dengan tanah seperti ini ya Jadi tinggi hebel tinggi fondasi sejajar dengan tanah Langsung ketemu hebel atau batak atau apapun itu yang dipakai Tapi disini yang dipakai lagi-lagi hebel ya Dan belum di finishing Belum di plaster Belum di aci Masih mentahan lah ya istilahnya Udah gitu gak rata lagi pemasangan hebelnya Dan atapnya pun sama kayak tadi intinya Gak ada pelindung dari atap untuk melindungi tembok Ya mungkin karena Abis-abisan dibangun di batas tanahnya Nah kalau teman-teman mengalami kondisi kayak gini Solusinya ya kita harus Aci dulu tembok hebelnya Seperti pada video saya sebelumnya Kemudian kalau mau diuruk Ya baru diuruk Jangan pas urukan Baru di aci Ini berlaku untuk tembok dinding rumah Luar dan dalam ya teman-teman Supaya gak rembes Jadi di aci dulu seperti ini Aciannya kasar kayak gini Bisa teman-teman lihat ya Udah lama ini saya aci seperti ini Dan gak ada yang retak sama sekali Jadi kalau caranya itu bener ya Hasilnya juga akan awet dan rata Nah begitu naik di plaster Seperti di video saya yang ini Plasterannya pun akan nempel dan merekat dengan kuat Teman-teman bisa lihat Dari dulu sampai sekarang Ini masih seperti ini Karena emang saya untuk konten aja Waktu itu belum sempat Saya terusin ruangannya Udah keburu disewa ya Ya mau gimana lagi Akhirnya proyeknya saya Hentikan dulu sementara Ini sekat di dalam ruangan aja Saya bikin seperti ini Apalagi kalau bangunan rumah teman-teman Dari hebel dan fondasi-fondasi Seperti yang udah saya uraikan Di awal-awal video tadi Ya teman-teman wajib Mentreatannya minimal seperti ini Atau lebih dari ini Tapi ingat Cara-caranya itu gak boleh sembarangan Dan gak boleh asal cepat Teman-teman harus perhatikan betul Timing-timingnya Jadi di video-video saya itu Teman-teman bisa lihat Timing-timingnya Kalau ini udah teman-teman lakuin Insya Allah rumah teman-teman Bangunan teman-teman itu Akan terhindar dari yang namanya Rembes Saya akan kasih lihat ke teman-teman Plasteran yang seperti ini Itu kuat banget Dan gak bisa dicabut Nempel banget ya teman-teman Dan meng-cover dinding Dengan betul-betul ya Supaya gak tembus sama air Kita coba lagi ya Mungkin di sebelah sini bisa Jadi jelas ya teman-teman Plasteran seperti ini Udah gak bisa dicabut lagi Dia udah solid banget Dan kuat banget Untuk menopang bangunan Hebel Coba kita cari yang kira-kira Masih bisa dicabut Mungkin kalau serpihan-serpihan Bisa kali ya Kita coba Nah ini ada satu biji serpihan Kecabut ya teman-teman Tapi perhatikan Dia somplak Sampai bagian dalam Jadi ke bawah semua ya Nah jadi Kalau mau tembok Enggak rembes sampai ke dalam Setidaknya Tahap-tahapnya adalah Diaci dulu semua Hebelnya Dari bawah Sebelum diuruk Sampai ke atas Lalu di plaster Lalu diaci lagi Untuk yang anti rembes Sebaiknya hindari Teknik kamprotan Dan gunakan Acian kasar Seperti ini Ini semua menggunakan Semen hitam biasa ya Nah Kalau ini misalkan Tembok bagian luar rumah Teman-teman Jangan diuruk dulu Sebelum dia di plaster Lalu diaci Ya finishing Baru setelah itu Diuruk Karena rembesan itu Bisa menjalar Dari bawah ke atas ya Dari tanah ke atas Fenomena ini Biasanya terjadi Di rumah-rumah zaman sekarang ya Kalau di rumah-rumah zaman dulu Seperti ini Yang atapnya itu Melindungi dinding rumah Dan bawahnya pun ya Bagian bawahnya pun Masih ada coran Yang melindungi dinding Dari rembesan tanah Seperti ini ya Jadi kadang-kadang Ada juga Bangunan zaman dulu itu Yang dibangun keramik Di pinggir-pinggiran ini Nah ini fungsinya Supaya Air itu Nggak rembes Sampai ke tembok Dinding utama rumah Terus Kalau rumahnya yang himpitan Gimana Ada selak dikit doang Amat tembok sebelah Nah minta izin Sama yang punya rumah sebelah Untuk diisi aja Dicor aja Dipadetin aja Supaya nggak ada air Yang Mengenang disitu Yang nggak nyangkut Dari dinding-dinding Atau selak dinding itu Nah Kenapa pada rumah bangunan Zaman dulu itu Jarang banget Dindingnya rembes Atau dindingnya bocor Ya atapnya melindungi Dan bagian bawahnya juga Ada lantainya juga Yang melindungi fondasi Dan dinding di rumah Kalaupun dinding di rumah Itu rusak Paling yang rusak Catnya doang Catnya yang kepanasan Kehujanan Kena percikan doang Paling catnya doang Yang ngelopek Dan dari segi Adukan semennya pun Betonnya itu Bener-bener Nggak pelit semen Jadi nggak ada istilah Ngirit-ngirit semen Kalau zaman dulu Yang penting Bangunannya itu kuat Konsumen man Nurut aja Apa kata master tukang Karena kalau nggak nurut Ya resiko Nanti ditanggung customer Oh iya Nih sekalian Kita lihat lagi Kusen klopos Yang dulu Dulu banget Saya udah tambel Videonya ada ya Lanjut Nah untuk Dinding atau tembok rumah Yang pengen Nggak rembes Ya otomatis Adukannya itu Dua banding satu Dua pasir Satu semen Untuk satu meter Dari bawah ke atas Nah kayak gini Kalaupun misalkan Bagian luarnya itu Kena hempasan hujan Maupun panas Setiap hari Ya paling catnya aja Yang rusak Itu pun lama ya Jangka waktu Puluhan tahun Baru bisa rusak catnya Acehannya sih Masih patent banget Tentunya teman-teman Ya Lagi-lagi kualitas sih ya Ini bangunan tahun 86 Teman-teman Nah sekalian Buat teman-teman Yang mau ngecat ulang Untuk bagian-bagian Yang seperti ini Wajib di krok dulu ya Bagian-bagian Yang udah lemah Dan udah terkelupas Seperti ini Harus kita krok dulu Dan kita bersihkan Kita sterilkan Baru nanti kita Naik cat yang baru Yang bawah ini Udah ngelupas duluan Dan udah saya cat ulang Ya jadi dia itu Nempel banget Nah untuk yang atasnya ini nih Yang saya terusan-terusan Langsung saya Tiban-tiban gitu aja Dia jadi terkelupas ya Karena dia udah lama Dan udah lemah Nah ini tinggal di krok aja Dulu semuanya Jadi untuk dinding kamar Atau rumah teman-teman Yang bagian dalamnya itu Udah terpapar air ya Rembes gitu Jadi catnya itu rusak Nah ini wajib di Krok semuanya dulu Dan plaster Lalu aci Tembok bagian luarnya Dan dalamnya Sesuai Dengan apa Yang direkomendasikan Untuk masalah tembok rembes Semoga sekarang Teman-teman Udah punya gambaran Semoga info ini Bermanfaat Semoga kita semua Selalu sehat Banyak rejeki Makin kreatif Dan diberi kesuksesan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya